Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Aku mau tanya dong Kamu pernah gak nonton film tentang pahlawan super? Siapa nih superhero favorit kamu? Tulis ya di kolom komentar beserta alasannya Ngomongin soal superhero nih Baru-baru ini tuh ada film baru yang lagi viral banget Mungkin kamu sudah pada tau dengan film Spider-Man No Way Home Yang katanya merupakan film Spider-Man terbaik sejauh ini Nah, karena Spider-Man saat ini sedang viral-viralnya Aku penasaran dong kira-kira manusia laba-laba ini tuh Beneran ada gak sih di dunia nyata? Maka dari itu, di video kali ini Aku akan mencoba untuk menunjukkan Beberapa video penampakan Spider-Man yang pernah terekam oleh kamera Aku ingatkan terlebih dahulu ya Kalau ini murni konten hiburan Seluruh bahasan dalam video ini Diambil dari teori dan rumor yang tersebar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Spider-Man merupakan karakter superhero fiktif Yang muncul pertama kali dalam bentuk komik pada tahun 1962 Dalam film versi pertamanya Si tokoh utama Peter Parker Tergigit oleh spesies laba-laba langkah Bernama Radio Active Spider Membuat tubuhnya bermutasi menjadi lebih kuat Tangan dan kakinya memiliki perekat Hingga memungkinkannya untuk merangka naik menempel dinding gedung Sama seperti laba-laba Pergelangan tangan Peter Parker Juga mampu mengeluarkan jaring laba-laba yang kuat Dari sinilah karakter Spider-Man terbentuk Sejak saat itu Ada banyak sekali serial Spider-Man ini Dalam berbagai macam versi Dengan pemeran yang berbeda-beda pula Yang mana seluruh versi itu Dianggap sebagai universe Atau alam semesta Kemudian disatukan kembali Dalam film Spider-Man No Way Home ini Secara garis besar Film Spider-Man No Way Home Bercerita tentang Peter Parker Yang hidup di kota New York Kedoknya sebagai Spider-Man Ketahuan oleh publik Dan saat itu sedang difitnah oleh salah satu pihak Hal ini menyebabkan Peter Parker Dibenci oleh penduduk kota Dia pun meminta bantuan superhero favorit El Pranak Dr. Strange Untuk mengembalikan keadaan seperti semula Saat Dr. Strange memulai untuk membacakan mantra Tiba-tiba Peter Parker menjadi bimbang Karena satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini Adalah dengan membuat seluruh orang di dunia Melupakan siapa itu Peter Parker Termasuk MJ teman gadisnya Bibinya dan juga sahabatnya di sekolah Karena kebibangan Peter inilah Terjadi sebuah kesalahan fatal Di lokasi pembacaan mantra tersebut Ini menyebabkan muncul retakan Pada dimensi universe Yang dapat mengundang vilain dari alam semesta lain Masuk ke universe tempat Peter dan Dr. Strange ini hidup Dan ternyata beneran dong Satu persatu vilain dari universe Spider-Man versi lain bermunculan Ada Dr. Octavius Si robot gurita Ada Green Goblin Musuh bebuyutan Spider-Man di universe lain Serta manusia pasir yang sangatlah jahat Inti cerita Spider-Man No Way Home Adalah bagaimana cara Peter Parker di dimensi ini Bekerja sama dengan Spider-Man Spider-Man lain dari universe yang berbeda Untuk mengalahkan setiap vilain itu Yang kemudian mengembalikan mereka ke dimensi asal mereka Gila keren banget sih ceritanya Marvel mencoba untuk merekap seluruh versi film Spider-Man Dengan konsep perpindahan antar universe Kamu gimana teman-teman? Sudah pernah nonton film Spider-Man No Way Home ini di bioskop? Sekarang aku akan tunjukkan beberapa video penampakan Spider-Man yang pernah terekam kamera Yang pertama terjadi di kota Balasika, Rusia Ada sebuah gedung olahraga yang sedang ramai pengunjung Lalu tiba-tiba muncul semacam serabut putih yang panjang turun dari atas Para penonton pun heboh dan menyorot ke atap gedung Di sana mereka melihat ada sosok pria mencurigakan Yang samar-samar seperti menyesuaikan tali putih gitu di pergelangan tangannya Banyak yang mengira kalau itu bagian dari pertunjukan Tapi ternyata bukan dong Itu benar-benar orang yang tak dikenal Karena secara misterius orang ini ada di tiang-tiang atap Banyak penonton yang berspekulasi kalau itu adalah Spider-Man Karena memang area itu tidak dapat dijangka oleh manusia tanpa bantuan alat Wah, menurut kamu itu Spider-Man asli atau hanya kesalahpahaman aja? Komen yang di bawah Yang kedua, seorang pemilih apartemen di kota New York Tidak sengaja mendengar kegaduhan di sekitar tempat tinggalnya itu Saat ngecek ke bawah jendela Astaga, lihat deh Tepat di atas mobil polisi itu ada Spider-Man Superhero ini tampak menghalangi polisi yang ada di dalam mobil untuk melaju Entah apa yang sedang mereka bicarakan Orang-orang berpendapat kalau pihak kepolisian Amerika Sebenarnya tahu tentang keberadaan superhero yang disembunyikan oleh pemerintah global Dan salah satunya adalah Spider-Man ini Mereka sedang berkoordinasi di ganggang sempit terhadap suatu misi Agar tidak diketahui oleh kelayak umum Waduh, aku jadi penasaran dong Sebenarnya superhero tuh ada nggak ya? Kalau like video ini sudah tembus 10.000 likes El Prana janji akan menunjukkan penampakan superhero lainnya Jadi pastikan kamu like video ini sekarang juga ya Sekalian tulis di kolom komentar Penampakan superhero apa lagi yang perlu aku bahas Video ketiga Ada rekaman anak yang sangat fenomenal Anak ini bisa memanjat pilar dinding tanpa bantuan alat apapun Tuh, kelihatan nggak? Keren banget nggak sih? Karena hal ini hampir mustahil Akhirnya video itu diobservasi oleh peneliti asal Amerika Yang menyatakan bahwa rekaman tersebut bukan edita Gila, hebat banget Setelah viral di forum-forum internet Orang-orang berpendapat Kalau dia dapat dididik secara khusus Oleh badan pertahanan Amerika Untuk menjadi manusia berkekuatan super Kira-kira dia bakal bisa nggak ya jadi Spider-Man? El Prana jadi penasaran Lalu video keempat Hmm, terjadi di Vietnam sekitar tahun 2010 Ada seseorang yang merekam kejadian unik di salah satu jembatan tol Terlihat ada seorang pria yang mirip Spider-Man sedang bergelantungan dengan jaring laba-laba Astaga, kok lucu banget Jadinya nggak keren Tapi mah bikin ngakak Orang-orang bersaksi Kalau dia adalah Spider-Man asli Tapi Kalau menurut El Prana Ini mah palsu Mungkin cuma pengamen yang menghibur pengendara Dengan beratraksi selayanya Spider-Man Ya ampun Ada-ada aja Menurutmu gimana teman-teman Apakah ini Spider-Man asli Atau hanya bohongan aja Dan video terakhir Dari semua rekaman tadi Menurut El Prana Ini sih yang paling bikin merinding Karena terlihat begitu nyata Terjadi di salah satu pusat pembangkit listrik di Amerika Saat sore hari sekitar awal tahun 2000-an Ada seorang petugas yang secara tidak sengaja Merekam sosok aneh yang berayun-ayun di antara tiang listrik Tuh, kelihatan kan Gerak-gerinya mirip seperti manusia laba-laba Ditambah lagi perawakan tubuhnya benar-benar Spider-Man banget Gila, kelihatan nyata banget dong Tidak ada yang tahu pasti bagaimana orang ini berhasil merekam video tersebut Ada yang bilang kalau itu cuplikan saat ada rekam film di lokasi itu Yang lain juga berpendapat kalau itu video penampakan asli Waduh, keren banget dong kalau Spider-Man beneran ada Yah, inilah beberapa video penampakan Spider-Man yang pernah terekam kamera Gimana nih menurut kamu? Dari video-video tadi, coba kamu tentukan mana yang asli dan mana yang editan Komen ya di bawah Aku ingin tahu analisis kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Selamat tahun baru semuanya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya